Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di tutorial belajar komputer Di pertemuan perdana ini bersama saya, Reful Anam Kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat email di gmail Atau mungkin lebih tepatnya adalah cara mendaftarkan akun di google Kenapa saya katakan seperti itu? Oke, lebih jelasnya kita langsung menuju ke TKP Setelah kita kunjungi alamat google, kita langsung klik tombol sign in Nah, jika kita perhatikan Di sini ada kalimat one account all of google Yang artinya, kita cukup mendaftarkan satu akun Untuk bisa menggunakan seluruh fasilitas atau fitur dari google Di antaranya adalah Google Plus Yaitu jejaring sosial Google Drive Layanan penyimpanan gratis sebesar 5GB Dan bisa kita tambahkan dengan pembayaran tertentu Kemudian Blogger Sebuah layanan publikasi blog Youtube Situs web berbagi video Di mana kawan-kawan sedang kunjungi sekarang Dan tentunya adalah Gmail Atau Google Mail Yaitu layanan surat elektronik atau email Nah, seluruh fasilitas tersebut Saling terintegrasi dalam satu akun Yang akan kita daftarkan Hebat bukan? Mungkin Ini kata pepatah Sekali dayung Dua, tiga pulau terlampau Yang artinya Satu kali kita melakukan pekerjaan Kita mendapatkan beberapa hasil atau keuntungan Oke, kita lanjutkan Sekarang kita klik Create account Di bawah ini Kita dibawa Ke halaman form Untuk mengisi data-data kita Untuk name Pada first dan last Pada first kita isikan nama awal kita Kemudian pada last Kita isikan nama akhir kita Dan pada choose your username Kita ketikan Alamat email yang akan nanti kita jadikan Alamat email Kemudian ada Create password Ini paling minimal 8 karakter Bisa kita kombinasikan Untuk keamanan Berupa text Dan angka Juga karakter lain Lalu pada Continue your password Kita bisa ulangi lagi Password yang kita ketikan di atas Lalu disitu ada bird die Pada month kita isi bulan kita lahir Kemudian pada day kita isi tanggal dan tahun Dari pada gender Kita isikan jenis Setelah itu Kita isikan Nomor handphone kita Yang nantinya kita gunakan untuk Mengkonfirmasi kode verifikasi yang google kirim kepada nomor tersebut Untuk your current email address kita bisa kosongkan Lalu kita klik next step Pada privacy and term Kita bisa langsung lewati Kita klik i agree Disitu Nah kemudian disini muncul Nomor handphone yang tadi kita masukkan disana Yang nantinya nomor tersebut akan dipirimi Kode verifikasi Tentang akun google yang kita buat disini Kita boleh memilih dengan dua opsi disini Ada text message Melalui sms Dan voice call Yang artinya Kode tersebut Akan kita Akan dipirim melalui Pesan sms ke nomor hp kita Atau voice call Ya berupa panggila Dalam hal ini kita pilih saja Text message sms Google akan mengirim kode verifikasi Melalui sms ke nomor kita Lalu klik continue Kita tunggu beberapa saat SMS yang masuk dari google Yang berupa kode verifikasi Ya kita sudah masuk Kita masukkan kode itu Di form ini Kita masukkan Ya Selesai Kita klik tombol continue Kemudian kita klik continue Nah disini di pojok ini Kalau kita lihat disini ada tulisan S Yang artinya Kita sudah login ke google kita Oke Kita coba kita masuk ke email kita Ke gmail Disini kita klik Nah inilah tampilan alamat Tampilan email kita Kemudian kita bisa mengganti Tampilan email kita ini Dengan mengklik Times pada gear disini Lalu kita pilih Tema sesuai keinginan kita Dalam hal ini saya memilih Gambar ini temanya Kita juga bisa Menggunakan gambar Atau foto Dari komputer kita Kemudian klik save Kemudian klik save Nah inilah dia Tampilan Email kita Oke demikian cara membuat email Digimail Atau mendaftarkan akun di google Yang nantinya Bisa kita gunakan Untuk latihan pembuatan blog Di blogger Atau fitur-fitur google lainnya Tentunya pada video-video selanjutnya Untuk itu Jangan lupa subscribe channel ini Dengan akun google Yang baru kawan-kawan buat tadi Agar Kawan-kawan menjadi orang pertama Yang melihat video berikutnya Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya